kalau mulut sudah biasa kita kena air wudhu dan sebagainya kita tahu kebersihan dan hikmah daripada wudhu mulut kita akan terjaga dengan baik kalimah-kalimah yang tadinya keluar dari mulut yang kurang baik akan menjadi yang baik diganti oleh kalimah-kilimah yang baik imma orang itu membaca sholawat imma orang itu membaca dikir imma orang itu membaca tasbih dan lain sebagainya